Mari kita berdoa, Tuhan kamu ucap syukur bahwa engkau menganggil kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan engkau membimbing kami untuk menjadi saksi yang memberitakan Injil, kamu ucap syukur akan hal itu. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang diberkati bagi kami mendengar firman Tuhan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita baca Alkitab Matis pasal 16, Matis pasal 16. Sudah tahu ayat ini dengan baik kan? Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Matis pasal 16, ayat 13-20. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus terbandingi daerah Kaisar efidipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yonis Mabtis, atau juga mengatakan Elia, dan ada pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesia, setangkala yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melalui bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas kepadamu, sekarang ini aku akan menerikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepada maka keberikan kunci kerajaan surga, apakah keberikan surga, dan apakah kelepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahuan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Ini adalah sesi kita yang terakhir. Rahasia Kristus yang kita kenal. Kita harus dapat melihat rahasia Kristus ini. Di kelas sebelumnya, saya menjelaskan kepada saudara, saudara hari saya menyadari tentang Kristus. Dan melalui peristiwa itu menjadi titik balik kehidupan saya. Dan saya juga, saya sudah menjadi orang percaya sebelumnya. Saya percaya bahwa Yesus menyelesaikan dosa saya. Saya percaya bahwa Dia menghancurkan kuasa setan. Tetapi saya tidak dapat menikmati berkat yang dimana saya berjumpa dengan Tuhan. Saya melayani di kerajaan bersama dengan beberapa jemaat yang lain. Dan mereka pun juga kesulitan, sulit untuk memiliki jaminan keselamatan. Saya adalah orang seperti itu juga. Tapi suatu hari saya menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa Kristus ini menyelesaikan sekalian sesuatu di atas kayu salib. Jadi semua masalah saya sudah diselesaikan. Jadi semua masalah yang ada dalam hidup saya bukan masalah saya lagi. Karena saya sudah menemukan jawaban. Tapi meskipun saya memiliki jawaban, tetapi latur saya belum berubah secepat itu. Oleh sebab itu, seringkali saya pun menjatuhi dalam ketidakpercayaan. Tapi sesegera mungkin saya kembali kepada Tuhan. Karena saya memiliki jawaban. Tidak apa-apa jika kita jatuh lagi. Tidak apa-apa jika kita bangkit kembali. Karena kita memiliki jawaban. Dan Tuhan menyertai kita selalu. Sehingga kita tidak perlu untuk menjadi kecewa. Tetapi orang-orang tidak mengetahui hal ini sehingga mereka jatuh. Jadi hari ini rahasia Kristus. Dikatakan rahasia. Saudara harus menemukan rahasia Kristus. Karena kita adalah manusia. Kenapa Kristus kita perlukan sebagai manusia? Karena ada masalah yang tanpa Kristus tidak dapat diselesaikan. Jika manusia tidak memiliki masalah, maka Kristus tidak kita perlukan, kan? Tetapi ada masalah yang tidak pernah dapat diselesaikan jika tanpa Kristus. Masalah itu adalah awal dari semua masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Tersebab itu, jika tidak menyelesaikan masalah itu, maka semua masalah yang lain tidak akan diselesaikan juga. Yang kita mengetahui bagi kita, apakah masalah itu? Awal dari semua masalah itu berasal dari kejadian pasal 3. Sehingga itu yang kita sebut, masalah di kejadian pasal 3. Karena semuanya dimulai dari sini. Jadi, sejak saat ini juga, saudara tidak perlu lagi bertanya kejadian pasal 3 itu apa? Tapi masalah kejadian pasal 3 adalah masalah dosa mula-mula manusia. Dosa mula-mula itu apa? Yang pertama, Ada setan yang menipu manusia. Dia memakai ular dan menipu manusia. Ini satan yang menipu manusia. Dan setan ini menipu manusia. Dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Oleh sebut, setan membuat manusia untuk jatuh dalam dosa untuk membawa manusia ke neraka. Kejadian pasal 3 menyatakan bahwa ini adalah tiga masalah fundamental. Bahwa setan Membuat masalah seperti apa bagi manusia? Dia terus menipu membawa masalah ruhani. Itu yang kita sebut sebagai nasib. Karena dosa, kutub, dan bencana terus terjadi bagi manusia. Karena dosa, kutub, dan bencana di dunia ini menjadi seperti neraka. Manusia hidup di dunia ini seperti neraka. Dan benar-benar akan berakhir ke neraka juga. Meskipun berupaya kerja untuk berjumpa dengan Tuhan tapi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena masalah seperti ini terdapat selesaikan oleh apapun juga. berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berjanji untuk mengharunakan Kristus yaitu keterunan perempuan yang akan menyelesaikan masalah ini dijanjikan dalam kejadian 3.15. Jadi kejadian 3.15 Masalah di kejadian 3.15 hanya dapat diselesaikan melalui dia yang datang sebagai keturunan perempuan yang menjanjikan dalam kejadian 3.15. Tuhan memberikan solusi ini bagi kita untuk pertama kalinya sehingga kejadian 3.15 ini yang kita kenal sebagai Injil mula-mula. Maka sejak saat itu apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan Injil. Injil itu apa? Dalam perjanjian lama itu cepat Mesias. Dalam perjanjian baru itu adalah Kristus. Dia menjanjikan janji ini. Inilah Injil yang Tuhan berikan. Kamar baik itu apa? Tentu saja ketika kita hidup bahagia, kita hidup berkecukupan, itu kabar baik. Tentu saja ketika anak-anak kita sukses, mereka dapat masuk universitas yang bagus, atau bekerja-bekerja yang bagus, maka itu kabar baik. Tentu saja itu juga berita baik. Tidak akan tetapi kabar baik yang Alkitab menyatakan bagi kita, kabar baik yang Alkitab itu adalah Kristus. Meskipun bisnis kita lancar, tetapi kita pun masih memiliki masalah rohani. Meskipun anak kita belajar dengan baik dapat masuk ke universitas yang baik, tetapi dosa mula-mula itu tetap tidak bisa diselesaikan. Jika hanya seperti itu. Meskipun itu, seringkali ada orang yang sukses, tetapi hidup mereka dikuasai oleh masalah rohani yang berakhirnya, mereka bunuh diri. pada beberapa kasus, ada orang yang belajar keras, tetapi pada akhirnya mereka mengalami masalah mental, penakit mental, dan mereka berkata hancur. Tetapi Alkitab janjikan bagi kita, Kristus. Dan itu dinyatakan bagi kita sebagai nubuat. Dan perjanjian baru, itu adalah ketika nubuat ini dikenapi. Nubuat tentang Injil, itu dari kejadian pasal 3 ayat 15. Lalu bagi bangsa Israel, yang hidup sebagai budak, perjanjian Injil ini diberikan sebagai keluruan pasal 3 ayat 8 masa itu, berkorban persembahan. 7.14. Dan Injil ini pun diberikan bagi mati Israel yang serang dibuang di Babel. Injil ini dinyatakan sebagai Yesa Yapsal 7 ayat 14. Di Manuel. Lalu dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru Injil ini adalah Kristus di Matis pasal 16 ayat 16. Jadi nubuat ini benar-benar datang. Tetapi meskipun yang nubuat ini telah datang, manusia pada saat waktu itu tidak dapat menyadarinya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan tentang Injil, bahwa aku akan menghentus Mesias menghentus Kristus. Lalu sekarang dia benar-benar datang. Dia datang sebagai anak Allah. Tetapi orang-orang tidak mengenal dia. Oleh sebab itu, Matis pasal 16 ayat 13 ayat 14 menunjukkan hal itu baik kita. Kata orang, siapakah aku ini? Orang menjawab, Engkau adalah seperti Orang Baktis atau Elia atau Iremia atau salah seorang dari perempuan Nabi. Ini menunjukkan, Roma tidak menyadari bahwa dia adalah Kristus. Jika mereka tidak menyadarinya, muka masalah dosa itu tidak dapat diselesaikan. Maksudnya untuk kita harus mengalami dia. Sehingga dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan perjanjian tentang tiga hari raya. Pertama hari raya pasca. Saya tidak tahu pasca itu, bukan? Ketika kita menumpahkan darah, pada saat itulah seluruh putukan itu dihancurkan. Sehingga Israel dapat keluar dari Mesir. dan mereka yang keluar dari Mesir, mereka berjalan di Padanggurun. Dan banyak orang melihat bangsa Israel berjalan di Padanggurun. Mereka berpikir Israel mungkin akan mati. Tapi Allah memberikan mereka berkat, sehingga setiap tanggal 15 mereka menuai. Setelah hari kelima puluh mereka menuai. Jadi itu menjadi hari Pentecostal bagi mereka. Dan pun memberikan hari raya pengumpulan hasil bagi mereka. Yaitu setelah satu tahun mereka menuai, dan mereka mengembangkan semua hasil utaian mereka. Ini mengembangkan tentang surga. Jadi di Perjanjian Awat Tuhan memberikan tiga hari raya ini. Dan di Perjanjian Baru ada tiga peristiwa. Kristus datang dan dia mengenali melakukan tiga peristiwa ini. Yang pertama di Bukit Saito. Bukit Saito, apa yang terjadi? Bahwa Kristus mati dan bangkit. Dia secara lengkap mengenali perjanjian itu. Dan peristiwa juga terjadi di Bukit Saito. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan menjelaskan mereka tentang karya kerajaan Allah. Menjelaskan tentang karya kerajaan Allah. Dan juga ada peristiwa yang ketiga di roting rumah Markus. Apa yang dikatakan di sana? Ketika Ruh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Mereka berpegang kepada Perjanjian Tuhan ini dan berdoa. Itu menjadi tempat di mana mereka memegang janji tentang penginjilan dunia. Kita harus memegang tiga peristiwa ini. Inilah Injil bagi kita. Saudara harus mengerti tentang Injil dengan baik. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita tiga perjanjian ini. Di Bukit Tanfari, perjanjian yang kita terima adalah Yesus adalah Kristus. Allah memberikan kepada kita perjanjian hanya Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus saja nusa mula-mula itu dapat diselesaikan. Tanpa Kristus tidak ada yang dapat menghalangi bencana. Tanpa Kristus tidak dapat keluar dari nasi yang diberikan setan. Tidak dapat menyelesaikan masalah neraka. Oleh sebab itu Allah mengharungkan perjanjian hanya Kristus. Dan yang berikutnya Tuhan memberikan perjanjian hanya kerajaan Allah. Kenapa? Karena dunia ini dipenuhi oleh kerajaan setan. Dan kerajaan setan harus dihancurkan, dihancurkan melalui kerajaan Allah. Dan kemudian Tuhan memberikan perjanjian hanya Ruh Kudus. Hanya Ruh Kudus saja yang dapat memberikan kita kuasa. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal. Oleh sebab itu saudara harus memegang perjanjian ini. Sekarang mari kita merangkum kembali semuanya. Kita harus memegang perjanjian ini. Dan berikutnya apa harus kita lakukan? Kita harus mengalami Kristus. Tapi sebelumnya mari kita lihat rahasia Kristus itu seperti apa. Apa itu rahasia yang tersembunyi di dalam Kristus? Muanis Pasal 1930 Kristus menyelesaikan semua masalah sebagai nabi, imam, dan raja. Dia adalah raja sejati yang menghancurkan kekuasaan setan. Dia adalah imam sejati yang menyelesaikan masalah dosa. Dia adalah nabi sejati yang menyelesaikan masalah neraka. Saya sudah menjelaskan hal ini yang kita sebut Kristus. Bahwa arti dari kata Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi itu adalah tiga jabatan yaitu nabi, imam, dan raja. Mereka mengatakan dirinya adalah untuk memanjukan perubatan-perubatan ilis. Dan Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 katakan, dari hukum nusat dan hukum maut. Artinya Tuhan sudah menyelesaikan kutukan yang terus kita alam. Tuhan sudah menyelesaikan segala hal ini. Kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan sehingga Tuhan membuka jalan bagi kita terkembali kepadanya. Dan jika Tuhan tidak membuka jalannya, maka kita tidak akan berhadap berjumpa dengan Allah. Mereka menjelaskan segala hal ini. Jadi, melalui hal ini, Tuhan menyelesaikan semua masalah mula-mula, masalah dosa mula-mula yang dimiliki oleh manusia. Dan itulah Yohanes 11 ayat 30 itu. Tuhan katakan, sudah selesai. Jika Tuhan katakan, semuanya akan selesai, maka kita sebenarnya dalam krisis. Tapi, kalau kita menyatakan bagi kita, Tuhan katakan, sudah selesai. Inilah rahasia. Sudah selesai. Inilah rahasia. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang mengerti. Meskipun banyak orang percaya Yesus, tapi tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yesus sudah selesai ini. Mereka percaya kepada Yesus seperti itu. Dan jika percaya yang seperti itu, maka mereka, bagi mereka, Yesus berkata, semuanya akan selesai. Tapi baik kita, Tuhan katakan, sudah selesai. Sekali, untuk selama-lamanya, Tuhan menyelesaikan segala-galanya. Jadi, ini adalah peristiwa salib. Dan dia mati di atas kawis salib dan bangkit, tetapi melalui kematian dan kebangkitannya, dia menyelesaikan segala-galanya. Inilah rahasianya. Sehingga yang kita miliki bukan agama, melainkan Injil. Maka, mulai sekarang, saudara harus mengalami Kristus ini. Mengalami Kristus itu maksudnya apa? Saya tidak bermaksud bahwa saudara menerimanya, saudara tahu tentang hal ini atau tidak. Bukan seperti itu. Saudara menerimanya melalui doa penerimaan. Saudara percaya dalam namanya. Karena kita percaya, maka kita melakukan doa penerimaan. Tetapi jika kita tidak percaya, bagaimana mungkin kita dapat mengungkap pintu hati kita dan menerimanya? Tetapi karena kita menyadari rahasia inilah, sebab itu kita menerima dia. Jadi, di Roma pasal 10 ayat 9-10 mengatakan, dengan hati kita percaya, dan dengan mulai kita mengakuinya, maka kita diselamatkan. Saudara kita harus mengalami hal ini. Dan ini harus menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Jadi, saya sudah memberikan ayat ini kepada saudara, Wahyu 3.20, bahwa Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita. Artinya, Dia meminta kita untuk membuka pintu hati kita. Tuhan katakan, Aku ingin masuk, bukalah pintunya. Untuk inilah Tuhan mengetuk. Dan jika kita membuka pintu hati kita, dikatakan bahwa Tuhan akan masuk menghampiri kita, dan akan makan dan minum bersama-sama dengan kita. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Dia adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, memiliki status dan otoritas. Sebab itu kita harus menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Semoga ketika kita percaya, ketika kita berdoa dan menerimanya, status ini pun kita terima. Tetapi, tentang otoritas, ketika kita pakai maka otoritas itu akan dinyatakan. Dan cara jalan untuk menikmati otoritas itu adalah doa. Ketika kita berdoa, pada saat itu tata sorgawi digerakkan. Maka pada saat itu juga masa kegelapan dihancurkan. Bahkan pada saat itu juga malaikat sorgawi digerakkan. Dan kita memiliki otoritas seperti ini. Jadi secara alami dan secara benar bahwa otoritas itu diberikan berdasarkan status kita. Tapi sekaligus saat itu juga berkat berkat tersal ini. Kita adalah orang-orang yang lemah. dan ada satu berkat yang diberikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Cuman berfirman, aku akan menjadikan engkau sebagai saksi untuk penginjalan dunia. Tuhan menjadikan kita sebagai saksi untuk penginjalan dunia. Itu tidak berdasarkan level atau standar kita. apa yang berarti? Matabogum 28, 20 jari seperti berarti. Tetapi dalam Matis 28 ayat 20 Tuhan mengatakan bahwa dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan selalu menyertai kita. Jika kita menyadari otoritas dan status sebagai anak Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan menyatakan melalui hidup kita. Dan kita akan mengalami berkat ini setiap waktu. Jadi jangan tertipu oleh hal-hal yang lain. kita adalah anak Tuhan. Kita telah memiliki otoritas sebagai anak Tuhan. Kita juga menerima berkat sebagai anak Tuhan. Kita harus dapat menikmati semuanya ini. Jadi jangan nikmati halangan, tapi nikmatilah hal ini karena di sini sangat penting. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nurim. Kita harus menikmati. Kita harus menikmati dengan baik. Ketika masalah atau kesulitan muncul, ataupun ketika kita menghadapi konflik, ataupun ketika penganian-nyaan terjadi dalam hidup kita. dan sekipun peristiwa seperti ini terjadi, tetapi kita tetap harus dapat menikmati. Maka pada saat itu juga kita harus dapat menikmati jawaban, menikmati tiga hal ini. Tiga hal apakah itu? Batis. Batis pasal nafas ayat 17-18. Engkau adalah batukaran. Tuhan berkata di atas batukaran ini Tuhan akan menikmati kerjaan. yang menyertai kita, itu adalah yang membangun kita. Kita berada dalam prosesnya, jadi tidak boleh tertipu. Kadang prosesnya akan kita lalui. kita di dalam proses, di mana kita sedang dibangun oleh Tuhan. Jadi jangan tertipu dalam prosesnya. Tetapi kita harus berpegang kepada iman bahwa Tuhan sedang membangun kita. Lalu Tuhan juga berkata, Alhamdulillah tidak akan menguasainya. Jadi semua masalah dosa dan setan sudah diselesaikan. Karena Kristus sudah menyelesaikan segala-galanya. Sehingga semuanya sudah selesai. Sehingga meskipun masalah dan konflik muncul dalam hidup kita. Kita tidak perlu untuk khawatir atau takut. Di kelas sebelumnya saya sudah ceritakan kepada saudara-rakan, jika kita khawatir maka itu akan menjadi celah bagi setan untuk menyerang kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh khawatir. Dan Tuhan pun memberikan kepada kita kunci kerajaan surga. Ketika kita berdoa, jawaban itu akan datang. Banyak orang berkata kepada pendeta, bahwa pendeta saya berdoa tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak, itu tidak benar. Karena ketika kita berdoa, jawaban itu kita terima. Tapi kenapa kita terus memiliki ketidakpercayaan? Siapakah seseorang menerima doa kita itu? Dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan lebih mengenal saudara dan saya dibanding diri kita sendiri, kan? Oleh sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberikan jawabannya bagi kita. Dengan cara yang terbaik. Tuhan tidak perlu. Tuhan tidak perlu. Tidak sampai ketidakpercayaan. Seringkali jika kita meminta sesuatu yang tidak kita perlukan, maka itu tidak akan diberikan bagi kita. Tapi seringkali jika kita meminta hal yang salah, maka Tuhan akan membetulkannya dan memberikannya bagi kita. Jadi, berdasarkan jatuh waktu Tuhan lah Jawaban yang akan datang bagi kita Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu Jika kita berdoa, maka kita harus menunggu Karena pasti jawabannya akan kita pernah Kita harus menikmati hal ini dengan baik Tentu saja kita harus menalaminya Tentu saja kita harus menemukan rahasianya Karena Injil ini diberikan sebagai rahasia bagi kita Orang-orang tidak tahu Bahkan orang-orang pergi ke gereja sekalipun Tapi mereka tidak tahu Karena ini adalah rahasia Ketika Tuhan memberikan kasih ke runia saja Maka setelah itu mereka dapat menyadarinya Oleh sebab itu, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus Engkau sangat diberkati Karena hal ini dinyatakan kepadamu oleh Bapakku di surga Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala kalanya Satu kali untuk selama-lamanya Secara lengkap Tuhan menyelesaikannya Kita harus mengalami rahasia ini terlebih dahulu Dan dengan pengalaman-pengalaman saudara itu Saudara, biar saudara berkhidmatinya Jangan tertipu Karena saudara adalah duta-duta Kristus Saudara adalah setiap orang yang akan menyatakan Kristus Sebagai duta Kristus bagi dunia ini Saudara adalah duta Kristus Sehingga kerajaan Allah akan Kerajaan Allah yang akan bertanggung jawab atas saudara Dan Kristus akan bertanggung jawab atas saudara Karena saudara adalah saksi-saksi Kristus Oh sebab itu kita adalah 2 Korintians 3 2 Korintians 3 Kita adalah wakil-wakil Kristus Jadi Kristus lah yang akan bertanggung jawab atas hidup kita Jika kita memerlukan sesuatu Maka Tuhan lah yang akan menyediakannya Kita adalah orang-orang yang memiliki rahasia Kristus Nikmatilah rahasia Kristus ini dengan baik Maka saudara akan pergi sampai ke ujung bumi Sebagai saksi Kristus Meskipun kemampuan saudara kurang, tidak apa-apa Meskipun saudara kurang berkompetensi, tidak apa-apa Jika saudara pendek, tidak apa-apa Jika saudara ganteng, cantik, tidak apa-apa juga Karena Tuhan lah yang berkarya Jadi biarlah saudara dapat menikmati Kristus dengan baik Dan saya berharap Biarlah saudara berjalan sebagai seorang saksi bagi Tuhan Karena saudara memiliki hidup yang baru Sehingga saudara harus berjalan dalam kehidupan saudara yang baru Jika saudara menikmati hal ini dengan baik Maka saudara akan menerima jawaban sebagai duta Kristus Sebagai wakil Kristus Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Bahwa kami memiliki rahasia yang tidak dimiliki oleh orang lain Kami mengucap syukur Biarlah Tuhan membuat kami tersadarkan rahasia ini lebih dalam lagi Tolonglah kami untuk mengalami rahasia Kristus ini Dan melalui menikmati rahasia Kristus Tolonglah kami untuk menikmati sebagai duta Kristus bagi dunia ini Dalam namai Kristus Yesus Yesus kami berdoa Amin